Cebang olahraga tenis meja yang dipusatkan di ruang pola ex-kantor Bupati Sinjai di hari pertama pelaksanaan Porkap keempat selasa kemarin berhasil menuntaskan babak penyisihan untuk kategori Tunggal Putra dan Tunggal Putri. Dari sembilan kecamatan, hanya kecamatan Muluk Podo yang tidak memiliki perwakilan peserta dalam cabor ini. Berdasarkan hasil pertandingan yang berlangsung selasa kemarin, babak penyisihan berhasil dituntaskan untuk menuju babak final. Untuk Tunggal Putra yang berhasil lolos ke babak final, masing-masing Muawis dari Sinjai Selatan dan Zul Mahendra dari kecamatan Sinjai Utara. Sementara di Tunggal Putri yang lolos ke babak final, Yanni Nur Zagia dari Sinjai Selatan dan Seni Budiarti dari Sinjai Utara. Untuk laga final, recananya akan berlangsung hari Jumat. Untuk saat final 1-2, kita simpan untuk hari Jumat. Kenapa? Untuk antisipasi bahwa di satu ganda Tunggal Putra, ganda Putri, itu orang yang sama yang main. Jadi makanya selesaikan sampai nanti hari Jumat. Zakara Ridwan, Sinjai TV